Hi pretty, welcome back to my youtube channel, aku Greci Talim So jadi di video kali ini aku bakalan bikin sesi baru di youtube channel aku Nama sesinya itu Hababe Orgabade Artinya harus banget beli, or gak banget deh Jadi ini tuh isinya sama, review-review, tapi dengan final decision Final choice, final keputusan Ya itulah, jadi di sesi ini tuh gak cuman review, tapi ada keputusannya Hababe Orgabade Oke, without any further ado, let's move on to the review Oke guys, jadi sorry banget rambut aku kayak masih basah gitu Gak aku keringin pake hair dryer, karena aku lagi nyobain sampo yang bakal aku review nanti Jadi samponya ini untuk ngilangin ketombe dan rambut rontok Dan sekaligus mungkin bikin rambut tebel Ya nanti aku bakal kasih tau ke kalian samponya itu apa Tapi nanti aku bakal cobain mungkin selama Aku tuh biasanya sampoan pas lepek sih Lepek tuh biasanya 2 hari tuh udah lepek rambut 2 hari sekali sih biasanya aku sampoan Ya mungkin aku bakal cobain sekitar seminggu ya Ini aku baru nyobain pertama kali Dan sampoannya tuh wangi banget Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk aja ke videonya Jadi disini aku punya 2 produk 2 produk Jadi disini aku punya 2 produk viral di TikTok Jadi ini beneran bagus atau cuma hype aja sih Kita bakal duktikan Jadi disini ada XSY masker Kalian pasti udah gak asing lagi sama masker ini Sabar aku buka Udah gak asing kan sama produk ini Pasti banyak banget yang review Dan banyak banget yang pake Jadi sambil aku pake Aku bakal jelasin Manfaat dari masker ini Tapi pertama-tama aku bakal kasih liat ke kalian Bentuknya tuh kayak apa sih Jadi dia tuh kayak ada Butiran-butirannya gitu Di dalemnya Dan butirannya tuh kayak lumayan gede Terus Maskernya tuh ya kayak tanah liat gitu Oke, kita bakal sambil pake aja Jadi ini tuh cukup dipake 2-3 kali aja seminggu Gak usah sering-sering banget Karena kan ini Kleinask Jadi gak boleh sesering itu Dan apapun Apapun guys Kalo terlalu banyak atau terlalu sering Gak akan bagus Jadi ini tuh dipakenya kayak 10-15 menit gitu Tuh guys Dia kayak ada grejel-grejelnya gitu Terus maskernya ini tuh cocok Buat semua jenis kulit Apalagi untuk kulit sensitif Ini cocok banget Karena aku tuh udah nyobain ya guys Jadi sebelum aku review ke kalian ini Aku udah nyobain sekali Sekali pake Jadi first impression aku tuh kayak Maskernya rada bau Apa ya Bau obat gitu Tapi Finishingnya Finishingnya Iya tapi hasilnya itu kayak Bagus banget Bener-bener sebagus itu Jadi merah-merah yang ada di muka aku ini Rada Pudar gitu Terus tuh Mukanya jadi kayak lebih Apa ya Jadi lebih bersih Terus jadi kayak Lebih bersinar gitu guys Bersinar Terus untuk manfaat dia ini Kayak akan kalsium dan zat besi Terus vitamin juga Yang membantu menenangkan Membersihkan Dan merawat kulit Ya jadi tipe kulit aku ini kan sensitif ya guys Kayak banyak-banyak ruang-ruang merah gitu Jadi kalian bisa lihat aja di kulit aku ini jadinya gimana Aku bakal pake Kayak Tiga kali seminggu gitu Hari Selasa Jumat sama Minggu Aku bakal pake Nanti mungkin di video yang lainnya Aku bakalan Kayak cerita-cerita sedikit tentang Pengaruhnya Atau mungkin aku bakalan update di Instagram aku Makanya follow Instagram aku guys Terus yang kedua Dia ini kayak akan vitamin A dan C Yang menekan Hypersensitivitas Hypersensitivitas Dan mengurangi peradangan kulit Jadi karena itu Radang-radangan Radang-radangan Jadi karena itu Peradangan-peradangan yang ada di pipi aku itu Rada berkurang kemarin Kalo pake masker tuh Gak usah sayang-sayang guys Udah Pake aja agak banyak kan Karena ini banyak banget isinya Jadi sekarang muka aku udah hijau Terus yang ketiga Dia ini melindungi kulit dari oksigen berbahaya Terus Merevitalisasi Kulit dan kerusakan Ya jadi bisa mengembalikan kulit yang rusak-rusak gitu Mungkin akibat Apa Paparan sinar matahari Ataupun Yang lain-lainnya yang bikin kulit rusak tuh apalah Banyak Terus tuh Menenangkan dan membersihkan kulit Kita bakal tunggu Masker ini selama 10 menit aja Gak usah lama Jadi aku tuh udah ngeliat review-reviewnya ya guys Cuman gak ada yang ngomong Satupun Gak tau kayaknya aku kurang ngeliat atau apa Cuman emang gak ada yang ngomong Kalo masker ini tuh awal-awalnya Kayak rada bau obat gitu Gak ada yang ngomong Aku doang yang ngomong Atau gak hidung aku ini emang sensitifnya luar biasa Oke guys Jadi kita bakalan nunggu dulu selama 10 menit Liat guys Sebersih apa Muka aku Tuh Bener-bener Gak bisa ngomong apa-apa Speechless Tuh liat Bener-bener sebersih itu muka aku Dan aku lupa copot softline dong guys Pas cuci muka Untung gak kayak waktu itu Jadi waktu itu tuh Aku dari luar Terus mau mandi Pulang kan Aku lupa copot softline Terus gak lama aku sadar Kok mataku terang Aduh Lupa copot softline tau gak Pas mau nyabut Itu lengket ke mata Jadi bener-bener gak enak guys Jangan sampe Kejadian kayak gitu ya Untung bisa lepas Oke Terus lanjut Ke produk berikutnya Ini juga lagi viral banget Toner ini Kalo ini tuh Aku belinya di instagram Nanti aku bakal taruh linknya juga Di description box Ini tuh harganya Rp155.000 Ditambah ongkir Rp22.000 Jadinya Rp177.000 Jadi dia ini 500ml guys Bener-bener banyak Oke aku bakal Jelasin dulu Jadi Hatomugi Skin Conditioner Toner ini Memiliki kayak Multifungsi gitu Bisa dijadiin toner Bisa dijadiin fast nut Bisa dijadiin fast mist Kayaknya nanti aku bakal Jadikan fast mist deh Aku bakal beli Sebotol spray Terus bisa dipake Di bagian badan juga Aku gak ngerti Gimana caranya Terus tuh Non comedogenic Memperbaiki Masalah jerawat Terus kandungannya efektif Untuk noda Dan penuaan kulit Terus mengobati kulit Yang terbakar Sinar matahari Dan menangkan kulit Banyak banget sih guys Ini manfaatnya Ini aku belum nyoba ya guys Kalo masker tadi kan Aku udah nyoba Hari selasa kemarin Tapi toner ini Baru nyampe hari ini Tadinya kan aku cuman Mau review masker itu Tapi tonernya nyampe Yaudah lah sekalian aja Terus aku mau pake kapas Kapas yang biasa gitu Karena ini terlalu tebel Jadi kayak aku belah Jadi dua gitu Terus kita tuang aja Udah gitu dia keluarnya Dikit-dikit Ternyata gak langsung Berbanjir gitu Gue kalah tempelin Di Sini Kurang basah kayaknya guys Sampai basah banget gitu Ini kurang basah Kalo yang ini beda ya guys Karena ini air Kayaknya bakal cepet abis Dibandingkan masker yang tadi Walaupun isinya 500ml Disini-sini doang gak sih guys Apa ini sama ini juga Gak jelas banget diriku Bagian dagu juga deh Ini baunya kayak apa ya Susah dijelaskan baunya Oke Jadi kita bakal tunggu lagi Ini gak usah lama-lama deh Berapa menit ya Ini panduannya bahasa Jepang sih Jadi aku gak bisa baca Bagi kalian bisa artiin Tolong artiin Dan tulis di kolom komentar please Dia ini kayaknya dari tanaman gitu deh guys Kita tunggu sampe ke image Gile banget kan Kalo kalian liat tadi itu Maskernya Bener-bener gak bersihin kulit aku banget Terus Kemera-merahan yang ada di pipi aku Juga kayak pudar-pudar gitu Kayak menenangkan kulit banget emang Berarti emang bukan hype doang Emang produknya beneran sebagus itu Cuman aku Awal-awal kayak gak tahan sama baunya itu sih guys Oh iya kalo misalkan kalian mau aku nge-review produk yang lagi viral lagi Tulis aja di kolom komentar Nama produknya apa Dan mungkin saran untuk belinya itu dimana Kayaknya udah deh guys Udah menyerap kayaknya Terus bakal aku gini aja Di muka Biar rata ke seluruhnya Ini dingin banget sih Eh Padahal kayak produknya itu baru nyampe Terus gak kena AC sama sekali Tapi kayak sejuk gitu Tuh Jadi kayak lebih cerah gitu Kok ini lebih cerah ya? Ini enggak Gimana sih? Mungkin aku harus usap-usap lagi Kayak dia Lebih cerah Biar lupa untuk bagian hidung Karena bisa dianuin di bagian tubuh Mungkin bakal aku Taruh di tangan aku sisa-sisanya Kayak diperas dikit Terus diusap di tangan Nanti aku bakal update Mungkin di Instagram Gimana sih Keadaan muka aku Setelah pake produk-produk ini Oke pretty Jadi gitu aja review dari aku Menurut aku untuk produk yang ini Ting 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 Ha babe Harus banget beli Karena emang bener-bener sebagus itu guys Terus untuk tonernya Menurut aku Ha babe juga Harus banget beli Karena emang bikin Apa ya Kulit tuh tampak lebih cerah Terus kayak lebih sehat gitu loh guys Dari kaca ini keliatan banget sih guys Perbedaannya muka aku Sebelum sama sesudah pake ini tadi Bener-bener secerah itu So ya guys Jadi segitu aja review dari aku Aku harap kalian suka sama video ini Dan jangan lupa share video ini Ke seluruh social media yang kalian punya Dan klik tombol subscribe Supaya aku makin semangat Bikin konten buat kalian Jangan lupa juga aktifin loncengnya Di bawah sini Supaya kalian gak ketinggalan Tiap aku upload video So ya Thank you for watching Bye pretty